Halo semuanya selamat datang di channel Sono Official pada video ini saya akan berbagi trik cara memasang magisk di emulator yang bernama MemoPlay bagi kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini jadi bahan-bahan yang harus kalian siapkan adalah sebagai berikut ini adalah bahan-bahan yang harus kalian sediakan atau kalian download file ini sudah saya sediakan di deskripsi video ini ya jadi tinggal kalian download aja pertama-tama yang harus kalian lakukan di aplikasi MemoPlaynya adalah mengaktifkan dulu mode rootnya lalu kita restart segera kita tunggu tool lebih dahulu nah sekarang sudah terbuka aplikasinya ini MemoPlaynya masih belum di root ya atau belum terpasang magisknya jadi langkah pertama adalah menginstal aplikasi pertama atau lebih dahulu kita tahan aja ini aplikasinya lalu kita geser ke sini jadi secara otomatis magisknya akan terpasang magisk Terminal Emulator maksudnya ya jadi kita buka terlebih dahulu lalu kita ketikkan aja huruf M ini seperti huruf M kita enter lalu lalu kita masukkan lagi huruf Y huruf Y nya lalu enter dan disini masih belum terpasang magisk magisk not found jadi kita install mengetikkan angka 1 itu lalu kita pilih angka 1 kembali di online generi kita tunggu proses download magisknya terkadang ini agak lama ya kawan tergantung kecepatan internet di tempat kalian kita besarkan aja agak penampilannya nah jadi ini sudah terdownload ya sebelum kita install kita export terlebih dahulu magisk nya kita ketikkan E nah magisk apk nya sudah terexport ke internal memory internal kita tekan enter lagi lalu baru kita masukkan kode 1 install magisk tekan enter dan sekarang sudah terinstall lalu kita tekan enter lagi lalu kita kembali dengan menekan dengan memasukkan nomor 0 dan disini masih belum terpasang ya jadi langkah selanjutnya jadi langkah selanjutnya adalah menginstall aplikasi yang sudah kita export tadi kita masuk ke berkas kita cari folder magisk dan disini aplikasinya kita install pasang lalu kita buka aja dulu lalu kita oh atau kita kita matikan dulu kita matikan aja terlebih dahulu mode root ini ya lalu kita restart segera lalu kita restart segera lalu kita restart segera kita tunggu kita tunggu nah sekarang sudah terbuka lagi aplikasi memo kita coba masuk ke magisk terminalnya ya kita ketikan lagi huruf M kita enter lalu kita ketikan lagi huruf Y nah sekarang sudah ada permintaan super user kita izinkan selamanya dan disini magisk nya sudah terinstall ya kita close aja nih aplikasinya kita lihat nah ini sudah terpasang abis itu kita kita ingin menghilangkan iklan yang ada di launcher memo ini jadi langkah selanjutnya kita install lagi aplikasi selanjutnya yaitu Lucky Badger kita geser seperti tadi kita tunggu instalasi dan ini kita tetap pilih tetap install dan sudah kita lakukan kita buka nah kita okekan aja dan kita pasang lalu kita buka kembali dan disini sudah minta super user lagi izinkan lalu kita hapus nah ini kita cek list aja ya lalu kita penambalan perbarui ya kita perbarui penambalan khusus seperti biasa seperti biasa kita tunggu dan sudah sekarang kita perbarui selanjutnya pasti kita menunggu itu karena ini prosesnya menggunakan internet jadi kita akan mengunduh jadi harap bersabar ya kawan-kawan semua semua penambal khusus berhasil diperbarui kita sip aja lalu kita cari launcher memonya ini ini adalah launcher memonya kita klik lalu kita masuk sejian penambal nah ini kita klik aja jangan tampilkan lagi kita pilih penambal khusus ini kita sejian penambal lalu pilih penambalan khusus lalu kita pilih yang ini sampai berwarna hijau ya lalu kita klik tambal lalu kita dropkan nah ini prosesnya enggak 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 terlalu lama sih jadi tunggu nah sekarang semuanya berwarna hijau jadi kita coba jalankannya nah sekarang sudah tidak ada iklan lagi di peranda memonya ya di launcher memo jadi cara ini sudah berhasil semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan pengguna emulator di PC atau di komputer jangan lupa subscribe channel ini ya kawan-kawan dan like jika kalian kurang jelas dalam penjelasan video ini silahkan komen aja siapa tahu nanti akan saya jawab sebisanya ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya bye